Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan cerita Nagu Naga Konserto 4 ke 3 Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Di awal cerita part 3 ini diperlihatkan, Saburo yang bertemu dengan Nagu Naga yang asli ketika ia berada di luar Saburo mengeluh betapa beratnya menjadi Nagu Naga dan dia ingin kembali menjadi yang dulu Tapi Nagu Naga berkata, ia sudah bukan Nagu Naga lagi, kini dia mengganti namanya menjadi Matsuhide Dan tak ada niat menjadi Nagu Naga lagi Ketika mereka mengobrol, orang-orang dari Clan Oda mencari-cari Nagu Naga Mereka berdua bersembunyi di balik pohon, tapi ternyata salah satu dari orang-orang itu malah melihat Nobunaga asli dan mengajaknya pulang Dan Saburo hanya terhiran-hiran melihatnya Di sini Nobunaga asli sudah ada di rumah Clan Oda Ia dan para anak buahnya sedang membahas rencana memperluas wilayah hingga ibu kota Untuk melancarkan rencananya itu, mereka harus beraliansi dengan sebuah Clan di sana Dan Clan itu bernama Clan Hazai Syarat untuk menjadi aliansi ada dua, yaitu berperang atau menjaminkan anak perempuan untuk dinikahkan dan tinggal di Clan tersebut Setelah perdebatan dan diskusi selesai, mereka merasa menjaminkan anak perempuan untuk menikahkan adalah hal yang lebih baik Mereka pun bertanya pada Nobunaga bagaimana keputusannya Nobunaga pun berkata, aku setuju Yang akan mereka jaminkan adalah adik Nobunaga sendiri yaitu Oichi Setelah itu Nobunaga pergi keluar dan bertemu dengan pelayan pribadinya Mereka pun pergi dari situ meninggalkan Clan Oda Kembali ke dalam rumah, Saburo ternyata diam-diam masuk ke dalam rumah tersebut Salah satu anak buahnya melihatnya dan membuat Saburo kaget Untung saja Nobunaga dan Saburo tidak berada di waktu yang sama Jadi tidak ada yang curiga Saburo pun mengetahui rencana Oichi yang akan dinikahkan pada Clan Azai Saburo pun berkumpul lagi bersama semua Clan Oda dan Oichi juga ada di sana Saburo berkata, ia tak ingin Oichi dinikahkan seperti itu Semua merasa heran karena bukankah tadi ia sudah setuju tapi kenapa sekarang membatalkannya Oichi berkata, ia tak keberatan tapi Saburo tak sependapat menurutnya pernikahan haruslah suka sama suka dan tidak ada paksaan Bahkan harusnya ada cincin sebagai simbol ikatan cinta Mereka semua bingung, tak tahu apa itu cincin Saburo pun bangkit berdiri dan berkata akan pergi ke Azai dan berdiskusi apakah ada cara beraliansi tanpa harus menyerahkan Oichi Di tempat Clan Azai sedang diadakan pertemuan membahas aliansi Saburo tiba-tiba datang dan langsung meminta agar jangan melibatkan Oichi dalam masalah aliansi ini Mendengar itu, sang ayah sekaligus ketua Clan Azai berkata Tidak bisa, Oichi harus diserahkan pada kami karena Oichi adalah jaminan agar Clan Oda tak menyerang Clan Azai Saburo berkata, Clan Oda tak akan mungkin menyerang aliansinya sendiri tapi Clan Azai tetap ada pendiriannya Kembali ke Clan Oda, Oichi sedang mengobrol dengan Ikeda Ikeda dan Oichi sudah dekat sejak kecil Mereka pun berjalan-jalan bersama untuk menenangkan hati Oichi Di saat mereka bersama, Ikeda sadar ia menyukai Oichi Dalam lubuk hatinya ia tak rela Oichi dinekahkan pada Clan Azai Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa Kembali pada Saburo, ia masih berada di rumah Clan Azai Dan masih memohon untuk membebaskan Oichi dalam masalah ini Pihak Clan Azai akhirnya berkata Tunjukkan sesuatu yang membuat kami yakin kalian tak akan menyerang kami Saburo pun langsung menyusun rencana Di kediaman Clan Oda, Saburo bersiap dengan baju perangnya Para anak buahnya pun terlihat memakai baju perang bersiap untuk keadaan terburuk Berita persiapan perang Clan Oda sampai ke telinga Clan Azai Mereka pun tak mau kalah dan mengerahkan para pasukannya untuk berhadapan dengan Clan Oda Tapi di luar dugaan, Saburo menyuruh orang-orangnya Untuk merebohkan pembatas wilayah dan juga menara penghintai Ia lalu bertemu dengan pengimpin Clan Azai bernama Nagamasa Saburo berkata, tanpa adanya pagar pembatas ini Menunjukkan Clan Oda tidak punya niat untuk berperang Justru ingin bersahabat dan beraliansi Nagamasa melihat kesungguhan Saburo dan menyetujui aliansi tersebut Beberapa waktu telah berlalu Sebuah berita mengejutkan sampai pada Clan Oda Clan Azai tiba-tiba membatalkan rencana aliansi Saburo pun datang kembali ke Clan Azai dan meminta penjelasan Dan ternyata yang menginginkan pembatalan itu adalah ketua Azai Ayah dari Nagamasa Dia keras kepala menginginkan pernikahan Oichi Atau perang akan terjadi Sementara itu Oichi terlihat merenung Ikeda mendatanginya dari belakang Ikeda tiba-tiba berlutut berkata Pada Oichi, kumohon menikahlah dengan Nagamasa dari Clan Azai Dan ini demi Clan Oda Oichi terlihat tersenyum dan tegar Namun di sini, Ikeda juga merasa sakit hatinya karena gadis yang dicintainya Akan menikah dengan orang lain Tapi demi Clan, ini harus dilakukan Keesokan paginya Oichi bersiap pergi menuju Clan Azai Ketika pintu gerbang dibuka Terlihat orang-orang berkumpul Sambil merayakan Oichi yang akan menikah Kepergian Oichi dirayakan seperti pesta pernikahan Dan Saburo lah yang menyiapkan pesta ini Dia ingin pernikahan Oichi dengan Clan Azai Menjadi kebahagiaan bagi Oichi Oichi pun dapat pergi sambil tersenyum Merasa tak ada beban Dari kejauhan terlihat Ikeda Memberhatikan Oichi yang pergi menjauh Dia merelakan gadis yang dicintainya Demi keutuhan Clan Oda Oichi pun sampai di Clan Azai Dan bertemu dengan Nagamasa, calon suaminya Nagamasa mendekati Oichi Lalu memberikan sebuah cincin Ternyata Ikeda menulis surat padanya Dan berkata Hal apa saja yang bisa membuat Oichi bahagia Walaupun pernikahan ini dibaksakan Tapi Oichi dan Nagamasa terlihat bahagia Waktu pun berlalu Pada suatu hari Saburo mengumumkan seorang pria yang akan menjadi pengikutnya Pria itu adalah Nobunaga asli Dan sekarang bernama Matsuhide Dia menutup wajahnya dengan alasan punya penyakit Saat itu mereka punya berita besar Seorang shogun ingin bertemu dengan sosok Nobunaga Jika pertemuan lancar Maka wilayah ibu kota Bisa mereka dapatkan dengan mudah Tapi pertemuan itu mengharuskan Tata kerama yang sangat detail Dan sopan Melihat tingkah laku Saburo Yang selama ini Mereka tidak yakin Kalau pertemuan itu akan berjalan lancar Saburo pun kebingungan Dan hampir saja menyerah Namun tiba-tiba Matsuhide mendatangi Saburo Dan berkata Biarkan aku yang menggantikanmu Maka datanglah Matsuhide ke hadapan shogun Karena dia Nobunaga asli Maka tata kerama adalah hal yang mudah baginya Setelah itu peran Nobunaga diambil alih oleh Saburo Dan pertemuan santai Dengan shogun pun dikelar Shogun berkata Dia akan menciptakan negara yang dipimpin oleh dirinya Dimana semua orang Tunduk dan patuh padanya Saburo diminta menjadi wakil shogun Tapi Saburo menolak dan berkata Menciptakan negara yang berfokus pada satu orang Bukanlah mimpiku Mimpiku adalah menciptakan negara Yang tanpa perang Dan penuh kedamaian Bukan negara untuk satu orang Mendengar itu shogun hanya tertawa Ketika pertemuan itu selesai Shogun terlihat kesal Dia tak terima dengan sikap Saburo Yang barusan Ia pun merencanakan untuk menghancurkan klan Oda Sementara itu di kediaman klan Oda Saburo kedatangan seorang tamu Orang-orang dari klan Oda terlihat ketakutan ketika bertemu dengan tamu itu Ketika tamu itu muncul Terlihat seluruh tubuhnya ditutupi oleh Tato Di zaman itu mereka belum mengenal Tato Jadi orang itu dianggap sebagai utusan dari setan Tapi Saburo tahu Tato di seluruh tubuh Hanya dimiliki oleh Yakuza Dan ternyata Orang itu juga merupakan Seorang penjelajah waktu Sama seperti Saburo Kedatangannya ke klan Oda Adalah menyampaikan surat dari Shogun Berupa surat yang berisi Tangkaplah Oda Nobunaga Sang pengkhianat Sikap Saburo tempoh hari membuat Shogun marah Dan Shogun langsung menganggap Klan Oda sebagai pengkhianat Tak hanya itu Berita Nobunaga sebagai pengkhianat Membuat klan-klan lain memusuhi klan Oda juga Dan ada kemungkinan Klan Oda akan diserang oleh klan-klan lain tersebut Dan membuat klan Oda dipastikan Hancur tak tersisa Saburo terlihat menyesal sekali Akibat sikap dirinya yang menolak Tawaran menjadi wakil Shogun waktu itu Kini klan Oda sekarang dalam keadaan gawat Mereka pun menyusun rencana Mereka akan mendatangi setiap klan Dan membentuk aliansi dengan mereka Dengan begitu kemungkinan besar Shogun akan mengurungkan niatnya Untuk menyerang klan Oda Klan kunci yang mereka incar Adalah klan Asakura Dan agama masa dari klan Azai Akan membantu mendatangi klan Asakura Dan memohon untuk beraliansi Dengan klan Oda Rencana itu pun dilakukan Dan keputusan akan diketahui Keesokan harinya Malam harinya Saburo Terlihat sendirian Ia merasa sangat tertekan Akibat semua ini Lalu muncullah Kicho Kicho berkata selama ini Kau bisa menyelesaikan Berbagai masalah Mulai dari masalah adiknya Nobu Yuki Masalah perbutan wilayah di Mino Dan masalah mengalahkan Pasukan Imagawa Yang jumlahnya puluhan ribu orang Kicho berkata pada Saburo Semua orang ini bergantung padamu Bahkan aku juga bergantung padamu Mendengar hal itu Saburo seperti mendapatkan Keberanian Ia kini siap menghadapi masalah ini Dan berjuang sekuat tenaga Keesokan harinya Hasil untuk beraliansi pun tiba Klan-klan lain Menolak beraliansi Namun ada satu klan Yaitu klan Asakura Meminta untuk bertemu Nobu Naga Berdiskusi Tentang aliansi ini Ada kemungkinan Asakura Akan setuju Dengan aliansi ini Mereka pun seperti mendapat angin segar Berharap Masakura Bisa memberikan bantuannya Seluruh klan Oda Mulai pergi mendatangi klan Asakura Di tengah perjalanan Mereka beristirahat sejenak Sementara itu Di kediaman klan Azai Terjadi hal tak terduga Ketua klan Azai Diam-diam Telah menyusun rencana Bersama klan Asakura Untuk menghancurkan klan Oda Klan Oda Akan dikepung di tengah jalan Membuat mereka terjebak Tak berdaya Nagama Sayang tak tahu hal ini Menolak keras Rencana ayahnya itu Ayahnya berkata Jika kau tak mau melakukannya Kau tak layak menjadi Pemimpin klan Azai Nagama Sayang pun Memilih untuk hara kiri Sampai mati Untuk mendukung klan Oda Ia menyiapkan pedangnya Di hadapannya Tapi ayahnya menahan Nagama Sayang Dan berkata Apa kau mau anakmu menjadi korban Dan ternyata Oichi yang sudah menikah dengan Nagama Sayang Tengah mengandung Anaknya Nagama Sayang Mendengar itu Nagama Sayang kaget Dan menjadi ragu Ia pun mengurungkan niatnya Untuk hara kiri Dan mau tak mau Mengikuti rencana ayahnya itu Oichi yang ada di balik pintu Mendengar rencana pengkhianatan Azai Ia mengirim pesan pada klan Oda Saburo menerima pesan itu Dan membuka isinya Dan isinya hanya berupa kacang Saburo tak paham Apa arti pesannya Yang hanya berupa kacang Namun di dalam kacang itu Ternyata ada sebuah bola kaca Ikeda melihat hal itu Dan mengerti Klan Oda tengah dikepung oleh Klan Azai Dan Klan Asakura Klan Oda bagikan bola kaca Yang terperangkap Di dalam bungkus kacang Saburo tak percayakan hal ini Kenapa klan Azai berkhianat Ditambah lagi Klan Asakura juga berbohong Ketika berkata Ingin berdiskusi Kedua klan itu Menonton klan Oda Agar masuk ke dalam perangkap Kali ini klan Oda Harus berhadapan Dengan klan Azai Dan klan Asakura Yang jumpah mereka 20 ribu orang Dan sudah dipastikan Klan Oda Tak akan bisa menang Mereka lalu Mengambil keputusan Menyelamatkan Saburo Sebagai pengimpin Dan kabur Melalui jalan kecil Sedangkan pasukan Klan Oda yang lain Akan bertempur Melawan 20 ribu Pasukan tersebut Saburo tak ingin Hal itu terjadi Tapi tak ada Pilihan lain Dengan berat hati Ia pun meninggalkan Orang-orangnya Dan dia berkuda Melalui jalan kecil Yang tersembunyi Dan kini Hanya tersisa Tokichiro sendirian Di sana Menjaga barisan Yang artinya Dia yang akan Pertama kali Berhadapan dengan musuh Tapi niatokichiro Adalah bergabung Dengan musuh Dan menghancurkan Nobunaga Dendamnya pada Nobunaga belum hilang Dan akan diselesaikan Di perang ini Lalu Saburo Dan beberapa anak buahnya Terus berjalan Menyusuri jalan kecil Melewati bagunungan Ketika malam tiba Mereka beristirah jenak Tiba-tiba Para pasukan dari Klan Azai Berhasil menyusul mereka Dan langsung Menyerang Klan Oda Saburo tak siap Menerima sergapan tersebut Lalu seorang Anak buah Klan Oda Tertembak Demi melindungi Saburo Saburo hanya terdiam Tak percaya Ia sedang Dalam pertempuran Di sisi lain Tokichiro yang tadinya Akan bergabung Dengan musuh Tidak jadi Karena rencananya Berhasil Digagalkan oleh Hanbei Seorang yang ahli Dalam strategi Dan kini Tokichiro Kembali bergabung Dengan Klan Oda Untuk melawan musuh Ketika fajar tiba Saburo akhirnya berhasil Kembali ke kediaman Klan Oda Ia disambut oleh Kicho Yang sudah lama Menunggunya Tapi tanpa diduga Sebuah tembakan Melesat Mengenai Dada Saburo Dada Saburo Dada Saburo Dada Saburo Dada Saburo